Intro Gubernur Aceh Nova Iryansyah menerima silaturrahmi pengurus pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah PWPM Aceh dipendepol wakil Gubernur Aceh Senin 15 Maret 2021. Pertemuan itu diikuti juga oleh Kadispora Aceh, Deddy Yuswadi. Ketua Umum PWPM Aceh, Rudy Ismawan mengatakan kepengurusan mereka baru saja terbentuk usai terpilih dalam muswil beberapa waktu lalu dilangsa. Dan pada tanggal 27 Maret nanti direncanakan kepengurusan mereka dilantik. Dalam muswil beberapa waktu yang lalu, pengurus PWPM mencetuskan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah menjadikan organisasi pemuda Muhammadiyah sebagai organisasi yang mandiri baik secara ekonomi maupun secara politik. Untuk mencapai kemandirian itu, mereka merancang program pertanian, perkebunan, dan perikanan. Di mana ditargetkan, dalam 3 tahun ke depan, pemuda Muhammadiyah bisa menjadi mandiri dan bisa bersama pemerintah mengwujudkan Aceh Hebat. Menjawab pernyataan itu, Gubernur Nova mengatakan sudah sepatutnya organisasi mandiri, apalagi di tengah kondisi keuangan negara yang tidak stabil di tengah pandemi. Nova sepakat dengan pemuda Muhammadiyah, di mana sektor pertanian adalah sektor yang pergerakannya paling stabil, bahkan bertumbuh baik di tengah pandemi. Karena itu, Nova berharap agar pemuda Muhammadiyah bisa berbagi peran dengan pemerintah dalam hal pengembangan pertanian di Aceh. Terima kasih telah menonton!